Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya sayangi, saya cintai, saya banggakan masyarakat sekabupaten Muarainin Pada kesempatan terbuka ini saya sampaikan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka Atas pengembangan atau atas dugaan pengembangan kasus OTT korupsi tahun 2019 yang lalu Yang mana pada saat itu saya sebagai wakil bupati yang tidak punya kewenangan sama sekali Untuk mempengaruhi seseorang berbuat atau tidak berbuat Atau untuk menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan Karena kewenangan tidak ada pada saya Kemudian saya mengajak semua masyarakat kabupaten Muarainin Untuk tetap tenang, sabar menerima musibah ini Dan kita yakinkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya Saya berkeyakinan para penegak hukum akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar Karena saya sampaikan pada saat ini saya baru dilantik lebih kurang satu setengah bulan definitif Dan saat ini belum ada wakil bupati Dan segdanya juga baru pensiun Baru saya bikin PLT SEDDA Maka apabila saya ditetapkan dan berhalangan Maka pemerintah kabupaten Muarainin kekosongan pemimpin Sekali lagi kepada masyarakat Cukuplah mendukung saya, memberikan dukungan kepada saya Dukungan Muarainin mendoakan saya Semoga saya kuat dalam menghadapi proses hukum ini Dan doakan saya semoga bisa lepas dari segala tuntutan hukum Niat baik saya ingin menyelesaikan program visi dan misi bupati dan wakil bupati 2018-2023 Dengan sebaik-baiknya Dan saya yakin para penegak hukum nantinya akan memproses dengan sebaik-baiknya Dengan hati nurani Dengan rasa keadilan dan kemanusiaan Terima kasih atas segalanya Semoga masyarakat kabupaten Muarainin maklum atas kasus yang ditetapkan kepada saya pada saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!